Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Kita lihat pasar kripto hari ini sudah market capnya balik ke 1,2 triliun dolar Ada apa sih yang sedang terjadi sekarang? Dan kita lihat kemarin si Balaji juga sampai taruhan bahwa Bitcoin bakal naik ke 1 juta dolar per koinnya dalam 90 hari ke depan atau sekitar 3 bulanan Sebenarnya ada apa sih dengan segala euforia di pasar saat ini? Kok bisa Bitcoin pun sampai menyentuh di atas 28 ribu dolar? Sebelum akhirnya rada koreksi dikit sekarang Nah, kita bakal cari tau hari ini yuk dari sisi perspektif on-chain dan mungkin juga kita ngeliat historis sebelumnya seperti apa untuk mengetahui apakah memang kita sedang OTW ke 30 ribu apakah pasar sedang kuat dan balik ke bull market atau ini merupakan jebakan Batman Oke, let's go! Sponsor video kita untuk hari ini adalah dari Pintu Kebetulan nih kita lagi ngeliat BTC terbang katanya OTW ke 30 ribu dolar Nah, gimana kalau misalkan kita bisa earn lebih banyak reward dari BTC yang kita pegang atau mungkin kalian pegang ETH atau aset altcoins lainnya Nah, hari ini kita bakal tunjukin yuk untuk pesan dari Pintu yaitu Flexi Earn Nah, kalau misalkan kalian sudah tau di Pintu itu ada program Earn di mana kalian bisa menghasilkan reward lebih banyak dari aset kripto yang kalian pegang kalau kita dari landing page masuk ke bagian Earn itu di sini ada tulisan yang namanya Periode Flexi itu singkatan dari Flexible artinya kalian bisa masukkan atau tambah aset lebih banyak atau kalian bisa tarik aset untuk mengurangi saldo kalian itu kapanpun jadi kalau misalkan yang di-lock nih harus dikunci selama sebulan atau yang ini 90 hari harus dikunci 3 bulan kan kadang merasa kayak gimana kalau pasar tiba-tiba volatil tiba-tiba saya merasa kurang nyaman ada aset yang terkunci Nah, Flexi menawarkan itu dengan berbagai aset yang ditawarkan di sini kalian bisa kapanpun mau masuk Earning Rewards tiap jam di-update atau kapanpun kalian mau keluar untuk berhenti Earning Rewards tersebut Nah, misalkan di sini contohnya ya ada Bitcoin BTC itu 4,5% per tahun APY-nya kemudian Ethereum juga sama di 4,5% per tahun APY-nya ini karena saya staking PTO level 2 semakin tinggi level kalian semakin besar Earning APY-nya di sini banyak pilihan lain mau ada BNB, mau Dogecoin, atau Stable Coins misalkan kalian ngerasa oke, BTC udah lokal top dan kalian pengen ngamanin sedikit bubuk amunisi mungkin di-earn lebih banyak 7% loh tinggi banget itu untuk Stable Coins terus ada Polygon Matic, Sandbox, Ren, Solana, Cardano, Kusama, dan LidoDAO juga semua APY-nya bervariasi tergantung pilihan aset kripto kalian tapi ini sangat mudah untuk dilakukan kalau misalkan kalian mau, nanti interest-nya itu bener-bener muncul tiap jam langsung ketahuan berapa banyak yang kalian dapatkan fleksibel dan itu earning untuk kapanpun kalian mau masukin kapanpun kalian mau keluarin itu sangat mudah di pintu langsung dari landing page-nya di situ jadi tunggu apa lagi guys? kalau misalkan kalian pengen investasi kripto dengan mudah di aplikasi HP aja, kalian bisa pakai pintu dan kalau misalkan pengen earning reward lebih banyak tanpa khawatir bisa tarik asetnya kapan aja pakai yang fleksibel earning ini juga untuk informasi lebih lanjut guys kalau misalkan tertarik untuk daftar akun di pintu bisa cek link di deskripsi di bawah ini atau kalau misalkan sudah punya akun saya akan langsung cek sendiri seperti yang kami jelaskan tadi oke, sekarang kita lanjut ke topik video hari ini yuk baik guys, selamat datang balik di Republik Rupiah untuk yang pertama kita lihat dari CoinGecko kalau kita lihat dari sejarah market cap pasar kripto di CoinGecko dia melacak ada 11.000 coin yang berbeda dari 685 exchange dan disini kalau kita lihat ya dengan market cap yang 1,2 triliun ini meskipun sekarang sudah rada trending ke bawah 201-an tapi kita lihat volumenya itu benar-benar tinggi ya dari mangka market cap 1,2 triliun itu terakhir kali kita lihat pas bulan Agustus 2022 jadi benar-benar pas brutal-brutalnya pasar tahun lalu itu 1,2 sebelum akhirnya trending turun sekali sampai di bawah dari 1 triliun terus kita bermain sideways di 900 miliaran sampai benar-benar hancur pas November kemarin gara-gara FTX di angka 800 miliaran dolar sampai di bottomnya hampir tuh hampir aja nyentuh 700 miliar dolar dari angka volume pun benar-benar gila gede banget gitu kan volumenya sampai 215 miliaran dan kalau misalkan kita mundur itu 200 miliaran kita nggak lihat sampai pas kemarin bulan November ini 211-212-an terus yang di sebelumnya lagi di September akhir September 225 miliaran dolar jadi kenapa sih kok tiba-tiba ya dari segala kebrutalan 2022 dari apa ya tengah-tengah kolapsnya banyak sekali bank tradisional dan keadaan makro yang juga masih nggak membaik dengan adanya si bank sentral Eropa juga lagi naikin suku bunga kemudian kita lihat ada kemarin Silicon Valley Bank dan kawan-kawannya juga mulai goyah di pasar kewan tradisional kenapa kita bisa ngeliat bitcoin sedang terjadi seperti ini nah kalau kita ngeliat dari twitternya Balaji sendiri pun dia bertaruh dengan orang yang pengen beli 1 BTC kemudian dia beli 1 juta dolar USD dengan oddsnya itu gitu kan peluangnya 40 banding 1 karena kalau dilihat sekarang harga BTC cuma 26 ribu dolar gimana tuh caranya dalam 90 hari bisa sampai se-level dengan taruhan 1 juta dolarnya apakah iya gitu kan BTC sampai 1 juta dolar per coin dalam 3 bulan itulah kenapa orang-orang jadi mulai ngeliat ini sebagai ini cuma farming engagement doang tapi argumennya dia karena dia percaya akan adanya hinper inflasi itu bakal terjadi nah di tengah dari semua euforia seperti ini kita lihat eric walber pendapat menarik karena kalau dia bilang ini berbeda sekarang kenapa karena kalau pas krisis covid kemarin bitcoin tidak punya momennya karena bener-bener segala sesuatu di dunia itu hancur daripada segalanya dan kalau dilihat perbandingannya pun dia lebih kekaya pas bitcoin terbang cuma terbangnya bareng sama dogecoin yang mana coin meme gak jelas terus terbang sama NFT-NFT seperti monyet seperti bird ape jadi kayak dia dipandang sebagai aset berisiko yang bisa terbang cuman gak ada momen yang memang ngeliat dia sebagai aset bernilai kemudian pas invasi Rusia-Ukraine bitcoin punya momennya gak begitu juga suku bunga bener-bener terbang sampai tinggi sekali terus bitcoin akhirnya diperdagangkan juga mirip kayak aset berisiko doang sampai turun 65% dalam setahunnya itu kemudian seiring waktu kalau kita lihat ya ini baru saatnya kita bisa lihat koalisi hubungan antara harga sama naratif bitcoin yang bener-bener dua-duanya positif nah sekarang kita lihat yuk dari antara euforia semua pasar seperti itu emang dari data on-chain kayak apa sih emang sebegitu kuatnya pasar apakah ini sudah masuk bull market atau kita cuman bakal kegocek nih disini kena jebakan oke kita lihat dari model technical pricing meskipun ya ini masuknya di glass note dan nanti kita bakal liatin data-data on-chain menarik kita bandingin sama siklus sebelumnya yuk ada beberapa kemiripan terutama sama tahun akhir 2015 awal 2016 terus sama 2019 juga seperti yang udah sering kami bilang di video sebelumnya tapi di awal kita bakal lihat TA dikit karena ini technical pricing yang dilihat semua orang dan kenapa kita ngeliat ini bukan karena saya percaya TA atau gimana karena saya sendiri pun jarang pakai model TA cuman karena semua orang ngeliatin ini kadang jadi seperti self-fulfilling prophecy karena orang mikir bakal terjadi orang semuanya ngeliatin ini akhirnya semua yang ngeliatin dan mikir bakal terjadi bener-beneran kejadian karena psikologi manusia memengaruhi pasar dan akhirnya yang muncul di pasar memengaruhi psikologinya mereka juga untuk ngelakuin sesuatu nah kalau kita ngeliat dari historis ya sebelumnya ini pas kita lihat dari ini ada beberapa gerakan moving average yang kita bakal bandingkan dan ini ada yang 111 hari ada yang 200 hari ada yang setahun 365 sama ada yang 200 minggu gerakannya jadi kalau 200 minggu hitungannya udah siklus 4 tahunan bitcoin gitu kan secara halving nah kalau misalkan kita lihat ya dari gerakan semua ini kemarin pas tahun 2015 kita bener-bener harga bitcoin itu menembus ke atas dari 4 moving average tersebut itu relatif lumayan positif gerakan yang momentumnya meskipun kemudian ada koreksi dalam kemudian ada sedikit sideways 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 terus agak naik ada koreksi dalam sideways 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 tapi kalau dilihat dari jangka panjangnya multi tahunan secara makro itu bener-bener momentum bullish untuk ke atas kita lihat kembali terjadi pas turun terus kita mulai naik lagi terbang di atas dari 4 moving average tersebut di tahun 2019 itu bener-bener kita ngeliat harga lonjakannya naik tapi bukan up on ini juga ada sedikit koreksi ke dalam gitu kan apalagi ini dikarenakan covid juga sih pas 2020 jadi makin parah tapi sudah dalam perjalanan yang momentumnya positif secara umum kalau dilihat dari zoom out ya jangan ngeliat per minggu per harinya tapi lihat dalam hitungan berbulan-bulan dan berapa tahun itu momentum positif bullish nah sekarang kita melihat akhirnya terjadi lagi di sini dengan momentum bullish yang bikin kita naik di atas 4 moving average tersebut nah mari kita zoom in ke 5 tahun nah kalau kita ngeliat ya dari 5 tahun terakhir atau mungkin biar lebih kelihatan jelas boleh sih kita masukin ke 3 tahun di sini nah kelihatan kan kemarin pas kemarin pas bener-bener kejatuhan kebutalan tahun 2022 itu bener-bener kita turun di bawah dari semua moving average tersebut dan ini pas kemarin bottomnya FTX itu bener-bener sama sekali kita gak ada di atas gerakan moving average manapun yang dibandingkan di model ini kemudian sampai akhirnya kita masuk ke awal tahun yang lumayan bullish tapi dari sini pun kita cuman masih rada retest-retest dikit di sini ketemu resistance yang lumayan kuat di 24.000an sebelum 25.000 retest lumayan kuat itu di Februari 19 kemudian sampai turun ke bawah tapi pas di reject ke bawah di sini orang-orang pikir bakal turun ke bawah dari gerakan moving average ternyata kita bisa mantul tinggi psych kalau misalkan memesnya ternyata kita bakal mantul dan jauh lebih tinggi sampai melewati moving average yang berikutnya dan sekarang dengan harga BTC di 27.800 semalam sempat nyentuh 28.000 itu kita akhirnya di atas 44 gerakan moving average dan kalau ngeliat dari siklus hitoris itu memang momentum yang lumayan bagus pertanda baik dari gerakan pasar dan harga BTC ini bikin kita seneng dan bikin kalian seneng juga pada yang ngeliatin Porto dan kalau misalkan kalian sadar pas kemarin live stream juga kami lumayan ada ada vibes yang lumayan menarik juga karena pas kemarin seneng itu sambil dibarengin sama pengumuman kalau misalkan kalian sempat belum sempat nonton kemarin live stream itu ada pengumuman yang menarik tentang Republik Dow yang sedang meluncurkan NFT yang bisa kalian minting nah sekarang kita bakal kasih pesan sedikit yuk tentang Republik Dow Heritage NFT yang kami luncurkan sebelum kita lanjutin ke hal-hal yang jauh lebih menarik lagi nanti dari analisis onchain itu banyak banget kemiripan dari siklus sebelumnya nah pesan sedikit aja yuk untuk Republik Dow Heritage NFT Launch ini ini sebenarnya kalau misalkan kalian lihat ya ini merupakan sebuah NFT dengan utilitas dunia nyata dan ini merupakan hasil dari kerjasama yang sudah kami lakukan di banyak sekali proyek dan entitas dan komunitas dan organisasi yang kami temui selama kami basisnya di Bali nah Heritage NFT ini sendiri pun harga mininya 0,1 ETH dan ini merupakan koleksi yang diluncurkan dengan tujuan untuk kita bisa peroleh saham ekuitas di Baliola kenapa kita mau beli saham ekuitas di Baliola karena Baliola adalah perusahaan teknologi dan pengembangan yang ditunjuk langsung sama pemerintah kota dan pasar di Bali dan ini untuk mengembangkan teknologi blockchain jadi perekonomian terbesar kedua setelah pariwisata kita tahu betapa besarnya industri itu di Bali dan untuk yang keduanya mereka ingin blockchain itu menjadi sebuah industri besar juga dan seniman yang diakui secara global namanya Pandi Juliadi ini yang merancang cermat koleksi heritage NFT untuk Republik DAO dan ilustrasinya ini digambarin sebagai gambar topeng tradisional dari Bali yaitu topeng sidecarie yang melambangkan kesakralan penyucian kemuliaan keberhasilan dan kemakmuran jadi harapannya itulah yang akan didapatkan oleh para pemegang NFT yaitu berkat banyak dan juga keberhasilan pada usaha untuk apa aja utilitas NFT-nya itu yang pertama dapat riset dan data para pemegangnya dapat akses ke konten premium edukasi riset dari Republik DAO semua mencakup berita, tutorial, riset pasar kursus, tren wawasan dan lain-lain banyak banget yang kedua ada tiket VIP gratis untuk konferensi ekosistem kripto di Indonesia jadi ini kemampuan bisa terlibat dalam industri dan bisa bikin komitmen juga untuk kode etis yang bakal kita terapkan ke proyek-proyek atau entitas yang mau diakui oleh Bali Blockchain Center jadi pusatnya untuk blockchain di Bali yang ketiga adalah hak suara seperti biasa kita tahu itu memiliki hak untuk voting selama inisiatif komunitas yang didukung oleh pemerintah ini didorong buat narik adopsi dan yang keempat yang mungkin banyak dari kalian cukup tertarik juga adalah airdrop eksklusif karena proyek proyek apapun yang ingin terlibat dengan Bali Blockchain Center dengan pertumbuhan ekosistem di sini itu akan mendapatkan token atau airdrop khusus dari proyek-proyek tersebut itu merupakan utilitas semuanya yang dunia nyata yang cukup menarik karena kalau misalkan kalian belum tahu pun Bali Ola itu selain didukung oleh pemerintah mereka punya banyak banget produk ada produk dompet seluler ada loka pasar NFT-nya ada studio token untuk orang yang bikin NFT juga dan mereka sedang mengembangkan parachain Polkadot loh untuk yang kalian bener-bener gak bayangin gitu kan membangun sebuah parachain Polkadot Polkadot didukung oleh banyak sekali developers yang sedang mengerjakan beberapa proyek lain juga di Polkadot saat ini jadi udah dapat komitmen nih dari lembaga pemerintah dari universitas untuk digunain dalam ekosistem mereka masing-masing dan dengan pembelian ekuitas Bali Ola ini Republik Dow jadi bisa gabungin ekosistem yang besar yang global untuk semua usaha orang-orang yang pada bikin produk bagus di Web3 dan di ekosistem blockchain lainnya jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk minting NFT Heritage ini kalian bisa langsung ke republicdow.io dan di website itu kalian bisa lihat langsung bagian page untuk mintingnya kalau sudah masuk ke websitenya di republicdow.io kalian bisa langsung lihat disini untuk tempat join ke republicdow dan disini akan langsung kalian diarahkan ke minting page-nya dan minting page disini tentu akan menggunakan wallet jadi pastikan kalian punya dana yang cukup yaitu 0,1i ditambah sama biaya gas juga setelah kalian nanti connect wallet kalian baru bisa untuk minting NFT tersebut jadi tunggu apa lagi guys kalau mau tahu lebih lanjut link yang ada di deskripsi di bawah video ini dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang baliola kalian bisa langsung ke website-nya mereka ada di baliola.com dan baliola.io baliola.com nya untuk marketplace NFT yang mereka punya kemudian baliola.io itu merupakan studio untuk token NFT-nya sendiri oke guys itu pesan dari republicdow sekarang kita lanjut ke metric on chain yang bakal kita bahas hari ini yuk jadi untuk hari ini yang lanjutannya adalah adjusted MVRV ratio tapi sebenarnya yang pengen kita lihat itu adalah realize cap-nya nah kalau misalkan nih kita reset zoom dulu deh kita lihat dari yang jauh nah kita lihat dari jauh secara makro ini MVRV yang sudah kita tahu ya yang sudah dibahas kalau nggak salah di 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya itu ada video analisis on chain khusus tentang MVRV itu memperlihatkan ekstrim pasar gitu kan dari top-nya dan bottom-nya top dan bottom-nya dan ini tercormin dalam setiap siklus dari yang sebelum-sebelumnya juga gitu kan dari yang disini ada di 2015-an terus yang disini 2018-2019 terus yang disini 2020 pas covid terus sekarang pas kebrutalan tahun 2022 kemarin coba kita lihat beberapa siklus terakhir dulu aja deh yang bener-bener bisa kita analisis itu ada informasi menarik yang pasti kalau misalkan kalian nanti lihat pun bener-bener kayak uh kok bisa seperti itu ya nah sudah zoom in saya bakal matiin dulu bentar MVRV ratio-nya biar nggak jadi distraction karena jadi banyak garis ini adjusted MVRV ratio-nya yang tadi kita udah bahas di video sebelumnya nah untuk disini kelihatan jelas banget yang namanya realized price sama adjusted realized price nah kalau kita udah ngeliatin dengan euforia pasar saat ini dengan kenaikan harganya yang melonjak kadang-kadang kita jadi penasaran seberapa banyak orang sebenarnya profit dan kalau orang bener-bener profit tingkatannya itu sampai level mana mereka itu balik modal atau sudah signifikan untung nah kalau misalkan kita lihat semua koin 100% yang ada di bitcoin sayangnya kita tuh harus ingat bahwa satoshi dan mungkin teman-teman awalnya mungkin miners yang ada di awal atau mungkin hodler orang investor yang memang diamond hands nggak mau ngejual bitcoin sampai kapanpun apakah mereka bakal memengaruhi ekonomi pasar kan jawabannya juga nggak itulah kenapa dalam model hari ini kita menggunakan adjusted realized price yang mana menyingkirkan koin-koin yang dipegang oleh orang berusia lebih dari 7 tahun di pasar jadi kalau kalian lihat ya pas kemarin tahun 2015-2016 itu kita belum bisa ngelihat realized yang di adjust yang disesuaikan karena 7 tahun dari tahun itu bitcoin juga belum ada itulah kenapa kita baru bisa ngelihat realized adjustednya itu di tahun 2017-an disini karena dari situ baru kita ngelihat 7 tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 ada beberapa koin yang sudah tidak bergerak kayak koin-koin satoshi koin-koin miners awal ada beberapa yang hilang ada beberapa yang memang tidak dijual atau mungkin orangnya sudah meninggal dunia itu semua sudah terjadi selama 7 tahun dan koin mereka sama sekali tidak bergerak jadi kita bisa nyingkirin itu karena alasannya apa kalau misalkan nih kita lagi bear market dan pas lagi bear market ada banyak banget orang kerugian keuntungan orang-orang yang beli dari tahun-tahun sebelumnya itu bakal menutupi kerugian orang-orang yang baru masuk di pasar sekarang dan aktif di sistem jadi kayak seolah-olah dipikir kayak oh ini lagi pada profitable kok padahal itu ngitung-ngitung koin lama yang sebenarnya tidak relevan untuk data saat ini itulah kenapa kita singkirin yang 7 tahun dan sekarang kita bisa ngelihat realized price sama realized capnya nah kalau kita bandingin sama siklus sebelumnya vibe yang paling kerasa mirip itu adalah vibe tahun 2015-2016 akhir 2015 awal 2016 kenapa? kita lihat disini yuk itu pas bear market bener-bener bitcoin itu harganya trending di bawah dari realized price-nya dan di bawah realized price-nya ini kalau misalkan kita lihat bulannya ya pas mulai dari Desember sampai kira-kira di Oktober 2015 sebenarnya Desembernya sudah akhir dan kalau kita hitung Desember akhirnya kan 23 anggap aja udah masuk Januari lah dari Januari ke Oktober itu udah sekitar 9 bulanan kita bener-bener trending di bawah dari realized price sebelum akhirnya tembus ke atas terus meskipun ada koreksi nih ada koreksi ya bukan berarti up only naik-naik-naik-naik terus gak bakal ada turun ya meskipun koreksi sideways-sideways tapi tetap merupakan level yang jauh signifikan di atas dari bottom pas bear market dan kemudian momentum bullish-nya tuh berlanjut sampai kita bener-bener terus di atas realized price sebelum akhirnya kita muncul nih ada yang menyesuaikan sama coin 7 tahun terus kita akhirnya trending di bawah pas bear market berikutnya jadi 2018 sampai lanjut ke 2019 dan 2020 pas kemarin covid nah hal yang sama itu kita sedang lihat disini kemarin 2022 Juni Juni awal nih kita hitung yuk pas kita di bawah dari realized price sampai kita kemudian bener-bener meluncur di atas 2023 itu bener-bener hitungannya di bulan Maret ya baru-baru ini kan Februari Maret karena kalau misalkan ngitung yang realized price memasukkan coin-coin berusia 7 tahun itu sebenarnya kita udah di atas sejak bulan Januari tapi karena kita menyingkirkan usia 7 tahun itu akhirnya kita bener-bener baru di atas realized price bulan Maret ini dengan hitungan Bitcoin udah naik di atas 25 ribu yaitu nyentuh 27 terus kemarin nyentuh 28 ribu nah hitungannya yang menarik adalah ini usianya juga bukan usia ini periode waktunya juga sama 9 bulan sama seperti 2016 vibes nya selama 9 bulan kita di bawah bottom itu bear market di bawah realized price 9 bulan juga kita sudah melalui 2022 jadi kita sudah bisa melihat betapa brutalnya tahun 2022 kemarin dan dengan bullishnya momentum ini sampai kita udah tembus ke atas dan sekarang nyentuh 28 ribu itu merupakan perubahan sentimen akhirnya dan orang-orang jadi psikologinya berubah sekarang kalau udah ngeliat dari historis seberapa kuatnya kita kalau udah lewat dari yang tadi model moving average nya udah 4-4 nya naik di atas terus sekarang dari sisi realized cap dan realized price kita juga udah di atas itu sebenarnya mengubah sentimen orang jadi yang tadinya kayak waduh ini turun koreksi dalam takut kita cut loss jadi kayak waduh ini turun peluang bagus untuk serok lebih banyak diskon karena momentumnya sentimennya udah berubah dari psikologi orangnya bahwa ini merupakan yang seperti saya bilang dalam beberapa video sebelumnya periode transisi periode untuk akumulasi kalau kalian sadar video pertama kami tahun 2023 itu tahunnya akumulasi dan kami masih percaya itu karena terlepas nih dalam jangka pendek oke lah boleh nanti dalam beberapa hari beberapa minggu ke depan siapa tau kita koreksi ke bawah tapi kalau ngeliat dari sini apa orang yang memegang bitcoin untuk jangka panjang peduli kita udah naik ke 400 terus koreksi ke bawah sampai ke 320 dollar lagi kayaknya enggak deh kayaknya kita enggak peduli deh meskipun tajam banget yang peduli di sini biasanya trader jangka pendek doang apalagi yang pada punya posisi leverage misalkan long kebanyakan terlalu cepat gitu kan tiba-tiba kegocek akhirnya liquid untuk investor spot seperti kami di 20 rupiah dan mungkin beberapa dari kalian yang memang punya dan megang BTC sebagai aset jangka panjang itu enggak peduli kita ngeliatnya dari periode waktu berbulan-bulan dan multi tahunan ya kan dan dari sana lah kalian bisa ngeliat bahwa bottom yang kemarin FTX itu terlepas nanti mau ada koreksi dalam lagi lah itu juga terserah karena ngeliat dari metric on chain dan ngeliat dari kekuatan pasar saat ini ini merupakan gerakan yang sehat dan misalkan nantipun ternyata kita kegocek ke bawah kita enggak punya posisi leverage apapun karena memang cuman investasi spot dan kalau kita megang untuk jangka panjang selama multi bulanan dan multi tahunan wah itu udah bener-bener serok yang paling mantep harganya itulah kenapa kami bakal tetap melanjutin DCA ini kalau misalkan kalian mau lihat dalam jangka pendeknya untuk jelas seberapa kuat kita ke atas nah coba kasih tau komentar kalian di bawah gimana menurut kalian dari beberapa data terakhir ini nah sebelum kita tutup kita bakal ngeliat rasio dulu yuk untuk kerugian dan keuntungan orang-orang ini profit and loss ratio jadi rasio antara orang yang rugi orang yang untung profit terus rugi untung terus rugi lagi kalau kita ngeliat ya yang barusan terjadi ini adalah orang-orang pada beli di local top jadi bukan top secara makro tapi local topnya doang pas kemarin Januari bullish pumping Februari bullish pumping terus pada beli disana karena dipikir ada beberapa yang pikir ini trap akhirnya gak beli nunggu doang di stable coins tapi yang pada beli masuk itu pas turun ke bawah takut akhirnya kapitulasi mereka merealisasikan kerugian itu nih kita lihat sampai bener-bener realize loss disini ini kerasa gitu kan ke bawah tapi pas kemudian melonjak tinggi lagi mereka beli lagi sampai akhirnya merasakan keuntungan itu dan ini yang kelihatan pada beli top disini itu memang trader jangka pendek doang short term gitu kan yang pada beli short term dan ternyata gak seyakin itu sama keputusan mereka sebelumnya yang perlu kita lihat adalah ritas yang kuat kalau misalkan ini kita udah tembus kita turun terus sekarang melonjak lagi itu kejadian yang sama sudah pernah terjadi di 2016 sebelumnya ini pas kita tes kuat ke atas terus koreksi dalam ke bawah kalau kita bisa ritas terus kuat naik lagi itu momentumnya bullish sampai kita berada di atas titik keseimbangan ini dan orang-orang mulai merasakan profit luar biasa momentum bullish itu kemudian berlanjut sampai puncak all time high yang mana kita gak tahu mungkin butuh 12 bulan mungkin 18 bulan dari sekarang mungkin 24 bulan dari sekarang gak pernah ada yang tahu dan apakah kita bakal terus otw ke 30 ribu ke atas segala macemnya kita juga gak ada yang tahu tapi kalau dilihat dari sisi fundamental ini metric content sudah berkata hal yang bagus untuk DCA dan akumulasi dan kalau misalkan kita bisa ngeliat ritas yang bagus dan kuat disini artinya struktur dan fondasi pasar itu juga makin kuat terakhir aja ini A-shopper dan key price model ini cuma ngeliatin dari sisi orang-orang pada liquid itu yang saya bilangin pada kena kerugian itu ini disini bener-bener terjadinya sebelum pantulan karena orang-orang ngeliat kan dari yang local top pada beli ini Januari, Februari pada beli gitu kan pada profit short term nah orang-orang yang berpikir jangka pendek ini pun pas kemarin mulai trending ke bawah gitu kan hampir aja kita nyentuh ke gerakan moving average yang kita lacak di awal tadi itu hampir aja kita jebol ke bawah mereka akhirnya jual cut loss dan pada kena kerugian karena transaksi jangka pendek doang kena gocek pantulan ke atas dan ini yang kayak kita udah share di twitter kemarin psych gitu kan meme ya kayak gak jadi gitu kan ternyata gak jebol ke bawah dan ternyata pantul ke atas sampai akhirnya yang beli disitu yaudah merasakan profit signifikan tersebut sekarang sudah bertengger di 28 ribuan, 27 ribuan ke atas nah gimana menurut kalian guys apakah kalian ada beberapa analisis yang mungkin kelewatan dari saya hari ini karena saya cuma melihat data kristoris masa lalu dan kalau misalkan kita lihat ke masa depan gak pernah ada yang bisa prediksi mungkin kita bakal memiliki ritem atau pola yang mirip tapi mungkin juga sama sekali berbeda gak pernah ada yang tahu dan apakah Balaji akan memenangkan taruhannya itu juga kita gak tahu tapi kalau misalkan saya bilang nih ya gak mungkin bitcoin 1 juta dolar dalam 3 bulan saya pun pengen terbukti salah karena artinya kalau terbukti salah ya mantep juga ngelihat bitcoin di harga segitu oke guys kiranya sekian aja untuk hari ini silahkan komentar di bawah pendapat kalian dan semoga bermanfaat videonya jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa juga subscribe yang gak ketinggalan video terbarapun dari kami di Republik Rupiah sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys cheers